Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lakukan pengecekan. Pengecekan ya, seperti ini, dengan menggunakan cet berwarna hitam. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, apa sih fungsi daripada kita melakukan pengecekan terhadap dinding RBW binaan kita ini? Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, fungsi daripada kita melakukan pengecekan pada dinding bataringan ini untuk meredam biasan cahaya yang masuk melalui lar yang insya Allah kita akan buat nanti di sini. Kemudian meredam cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi seperti ini. Insya Allah nanti kita akan memasang elbow pada bagian pipa ventilasi ini berukuran 3 inci, turun ke bawah. Nah, secara kasat mata tidak tampak ya cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi ini. Namun, kalau kita perhatikan secara saksama, maka akan begitu besar cahaya yang masuk daripada pipa ventilasi ini. Dan pipa ventilasi ini keliling ya, seperti ini. Otomatis rangkuman cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi ini sangat besar. Nah, tujuan kita melakukan pengecekan pada RBW binaan kita ini adalah meredam seluruh biasan cahaya yang masuk, baik melalui pipa ventilasi maupun melalui lar yang insya Allah kita akan buat nanti di sini. Nah, timbul pertanyaan, apa pengaruh cahaya dengan burung walet yang tinggal di dalam? Nah, perlu Bapak-Ibu saya jelaskan bahwa mengapa penyebab anakan burung walet kita tidak bisa bertahan di dalam ruang inap? Itu pertanyaan poin satu. Kemudian pertanyaan poin dua bahwa kenapa rata-rata RBW baru ketika dimasuki oleh burung walet banyak kotoran yang mengering. Nah, penyebab inilah yang sering terjadi pada RBW baru. Makanya untuk kesuksesan RBW itu tergantung daripada tata ruang awal. Kenapa? Kalau misalnya kita berjalan sambil merabah, maka akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Kita pelajari dulu, kita lihat cahaya yang masuk, kemudian kita chat lagi. Nah, kalau kita benahi memang dari awal, maka insya Allah perkembangan RBW kita akan berkembang secara pesat, pelan dan pesat. Nah, seperti itu. Nah, kaitan daripada anakan walet tadi dengan cahaya adalah Ketika anakan walet yang sudah menetas, kemudian ditumbuh bulu, kemudian bergantung di sarang burung walet kita, burung tersebut antara bisa terbang, namun belum yakin, sehingga masih bergantung di sarang walet tersebut. Namun karena burung walet tersebut melihat biasan cahaya yang masuk dari lar, kemudian biasan cahaya yang masuk melalui ventilasi, sehingga burung walet tersebut, walaupun belum bisa terbang, tapi karena melihat cahaya, sehingga terbang keluar RBW kita secara sempoyongan. Nah, ketika cara terbang anakan burung walet kita seperti itu, maka burung walet akan keluar terbang mendekati RBW terdekat, kemudian langsung masuk ke dalam ruang hinap. Itu karena terbang paksa disebabkan oleh cahaya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu yang saya hormati, burung walet itu tidak akan bisa bertahan di dalam ruang hinap. Nah, disebabkan karena biasan cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi ini, dengan yang di bawah itu akan berkumpul, kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat hebat. Nah, kalau dinding kita berwarna putih, maka cahaya tersebut akan terpantul sampai ke papan sirip. Nah, inilah tujuan kita selalu melakukan pengecetan, baik di menara seperti ini, kemudian kebetulan menaranya kemarin juga adalah bataringan berwarna putih, seperti ini kita cet, untuk meredam atau mengurangi cahaya agar tidak terlalu bias masuk ke dalam ruang hinap. Nah, sama halnya kita melakukan pengecetan pada bagian dinding ini, fungsinya sama adalah meredam cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi ini agar tidak terpantul naik ke papan sirip. Nah, ini adalah fungsi utama daripada pengecetan. Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau Bapak-Ibu ingin apa namanya, RBW Bapak-Ibu meningkat secara pesat. Yang pertama adalah tata ruang kita harus benahi di awal-awal on. Jangan perlahan, kemudian kita benahi, berjalan kita benahi. Itu akan mengganggu perkembangan burung walet kita. Nah, tata ruang yang apa namanya, bagus untuk burung walet ya ruangannya harus gelap, ya. Ruangannya harus gelap. Meskipun di antara Bapak-Ibu ada satu-dua yang melihat burung walet membuat sarang di tempat yang agak terang, tetapi itu hanyalah sebagian kecil saja, ya. Rata-rata burung walet itu kalau masuk akan mencari tempat yang gelap. Karena itu tadi ya, yang pertama adalah faktor anakan yang terbampaksa sehingga tidak tinggal di dalam RBW kita. Kemudian yang kedua, indukan yang masuk juga tidak akan betah. Makanya banyak kotoran yang selalu kering. Kita melakukan pengecekan masuk ke dalam kotorannya banyak yang kering. Itu disebabkan karena adalah faktor cahaya. Ya, seperti itu Bapak-Ibu yang saya hormati. Tidak ada masalah dinding kita berwarna putih kalau cahaya tidak ada yang masuk. Baik melalui pipa ventilasi maupun melalui lar. Ya, melalui lar yang insya Allah kita akan buat sebelah sana. Itu boleh. Karena walaupun dindingnya putih, tidak ada cahaya yang akan terpantul. Namun, kalau pipa ventilasi sebanyak ini dan kita tidak melakukan pengecekan pada bagian dinding, maka biasan cahaya daripada pipa ventilasi ini akan terpantul naik ke papan sirip dan akan saling memantul karena dindingnya kemarin ini berwarna putih disebabkan karena pemakaian bataringan. Nah, seperti itu Bapak-Ibu yang saya hormati. Makanya kita lakukan pengecekan. Dan insya Allah di lantai 2 dan lantai 1 kita akan berencana melakukan pengecekan juga. Untuk cetnya sendiri, tidak ada cet khusus, Bapak-Ibu pilih cet yang paling murah. Kami menggunakan cet merek Aries seperti ini. Nah, untuk ukuran Bapak-Ibu yang saya hormati, cet warna hitam itu dua macam ya. ada cet yang warna hitam mengkilat, metalik. Ada cet warna hitam yang memang betul-betul hitam polos. Nah, kita pilih yang hitam polos seperti itu. Ya, itu adalah rahasia untuk meningkatkan populasi di dalam RBW kita. Kemudian, Bapak-Ibu yang saya hormati, nah, untuk pemakaian pipa ventilasi, ya, sebanyak ini sangat diperlukan untuk RBW besar ya. Kebetulan, RBW ini berukuran 8 x 12. Dan, Bapak-Ibu yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di lantai 1. perlu saya jelaskan sedikit bahwa untuk di lantai 1 dengan lantai 2, RBW ini menggunakan bataringan, maaf, batako, ya, seperti ini. Dan, kita lihat ya, penyerapan cahayanya juga berlebihan. Sehingga, kita simpulkan nanti untuk di lantai 2, seperti ini, dengan lantai 1 tetap kita lakukan pengecetan, ya, pengecetan menggunakan cet berwarna hitam, seperti ini. Nah, kita lihat ya, kekuatan daripada dinding ini memantulkan cahaya. Namun, kalau nanti setelah dicat, maka insya Allah cahaya itu akan diredam dan tidak terpantul lagi ke papan sirip. Seperti itu, Bapak-Ibu yang saya hormati. Dan, untuk pemakaian cetnya sendiri, perlantainya, kebetulan ada yang sudah dicat pada bagian atas, itu menggunakan cet sebanyak 40 kilo, 40 kilo, di mana cet satu ember ukuran 20 kilo sebanyak satu ember, kemudian cet yang lima liter menggunakan sebanyak 4 kaleng. Jadi, untuk lantai dua dengan lantai satu, kita menggunakan cet berwarna hitam sebanyak 40 liter ya, seperti itu. Nah, ini kita rugi dalam pembelian cet, tapi kita menang dalam pemakaiannya, karena ini sudah seumur hidup. Ya, nah, jangan Bapak-Ibu menyempelikan cahaya yang masuk ke ruang inap, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan populasi burung walet kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua yang saya hormati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.